Warga Desa Gedangan dan Desa Sendang Kecamatan Ngerayun, Ponorogo bekerja sama dalam pembangunan jembatan ala kadarnya penghubung dua desa tersebut. Sebelum jembatan tersebut dibangun, warga harus berenang menyeberangi sungai atau memutar jalan selama tiga jam untuk sampai di desa yang berseberangan tersebut. Seperti inilah Jembatan Kendung Mojo yang berada di pertengahan Desa Gedangan dan Desa Sendang Kecamatan Ngerayun, Ponorogo. Jembatan yang berpondasi dari beton tersebut dibangun secara swadaya oleh warga kedua desa yang berada di perbatasan Kaupfaten Ponorogo dan Kaupfaten Tergalek tersebut dengan modal 120 juta rupiah. Agar bisa dibanfaatkan, warga memasang bambu sebagai badan jembatan sehingga warga bisa melintasi jembatan tersebut. Kepala Desa Gedangan, Pak Ijo menjelaskan dengan struktur geografis jalan di kedua desa untuk mengambil jalur memutar diharuskan menempuh perjalanan selama tiga jam. Sedangkan dengan adanya jembatan tersebut, hanya 20 menit bisa sampai tujuan. Kurang lebihnya 120 juta rupiah dari segi matial apapun, kalau dimilai dengan tenaga hampir 200an, kalau nilainya tenaga dimilai dengan uang itu hampir menghabiskan 200 juta. Tapi Alhamdulillah masyarakat sadar, tanpa dibayar, itu berpengarungan dengan baik. Ini pembangunan jembatan Bung Maksumas, pembangunan jembatan antar dua desa, desa sendang, dan desa gedangan yang mana pembangunannya itu dilaksanakan secara swadaya murni. Dalam artian penggulian donasi, baik itu dari desa sendang gedangan maupun dari luar, itu secara swadaya murni dan pengerjaannya pun juga kita lakukan secara swadaya, tidak dibayar sama sekali. Diketahui pembangunan jembatan tersebut sejak Agustus 2021 dan fondasi rampung pada September 2021. Diharapkan ada peran serta pemerintah Kaupaten Ponrogo dalam pembangunannya. Hal tersebut dikarenakan jembatan ala kadarnya tersebut sementara hanya bisa digunakan pejalan kaki. Ega Patria, CTV Ponrogo.